Nah, ini dia yang aku cari telur 12 km warna merah ya. Sip, 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 bagus. Hey, 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 hello trainers out there. Ketemu lagi sama Profesor Ado, your raffle on the battle, but your friends on the ride di Pokemon Go Adventure. Oke, tahun baru telah datang di Pokemon Go ya. Sebelumnya kita cuma punya telur 2 kg, 5 kg, 7 kg, dan 10 kg. Oke, yang 2, 5, dan juga 10 kg itu dapatnya dari Pokestop bisa, ya kan? Dari Putrajim juga bisa, tapi kalau telur 7 kg dari buka kit dari temen. Tapi sekarang ada satu telur lagi yang berbeda ya. Telur baru, telurnya warna merah, itu adalah telur 12 km. Telur 12 km loh ya. Cukup jauh juga ya, kalau kita harus menetaskan itu ya. Tapi nggak apa-apa, karena di event ini kita punya bonus, yaitu adalah potongan telur cuma 1 per 4 jarak aja. Jadi bisa cepat netek, ya kan? Nah, terus gimana cara dapat telur 12 km ini? Gimana nih, telur baru ini? Caranya gimana? Apakah muter Pokestop aja, atau muter gym, atau buka gift temen? Jawabannya bukan dari situ ya. Karena telur 12 kg ini, kita sempur dengan Strange X. Itu hanya bisa didapat dari kalau kalian mengalahkan tim Goroket Leader. Yaitu si Arlo, Sierra, maupun Cliff. Oke, tapi yang perlu kalian ingat ya. Sebelum kalian mengalahkan Sierra, Arlo, Cliff. Kalian harus mempersiapkan sesuatu dulu, biar bisa dapat telur ini. Apa itu? Yaitu adalah nomor 1. Bag telurnya kalian, simpanan telur kalian itu ada slot yang kosong. Oke? Jadi kalau telur kalian masih ada 9 buah nih, terus kalian ngalahin tim Goroket Leader, nggak akan mungkin bisa dapat telur itu. Jadi ingat-ingat sekali lagi ya, kalian harus menyediakan slot kosong di telur kalian. Kalau kalian telurnya udah netes, jangan muter Pokestop dulu, atau jangan buka gift temen dulu, kalahin dulu si Sierra, Arlo, ataupun Cliff. Nanti kalian bisa mendapat telur 12 kg. Ya kan? Yang kedua, syaratnya adalah, kalian di storage Pokemon kalian itu nggak boleh full. Jadi slot telur ada yang kosong, terus slot Pokemon kalian itu tidak boleh full ya. Oke? Harus ada yang kosong. Misalkan kalian totalnya ada 2.000 Pokemon, ya kalian nggak boleh 2.000. Misalkan 1.999 itu juga boleh. Yang penting jangan full. Biar kalian bisa dapat telur. Kalau misalkan slot telur dan juga slot Pokemon kalian ada yang kosong, kalian bisa dapat telur ini. Dan juga tambahan mungkin juga ini ya, kalian mungkin back item kalian jangan full lah ya. Jangan full. Ada sisanya gitu. Oke? Jadi itu dia, cara dapat telur 12 km yang baru warna merah ya. Slot telur harus ada yang kosong, storage Pokemon harus ada yang kosong, dan back item juga ada yang kosong. Gitu ya. Oke? Ingat-ingat itu. Nah, sekarang, Pokemon apa nih? Yang bisa keluar dari telur 12 kg? Pokemon apa ya? Telur 12 km itu bisa netes jadi Pokemon baru. Pasti kalian yang udah follow Instagram aku, at Ado Dido, pasti udah tau dong telur ini bisa netesin apa aja. Karena aku udah kasih tau di Instagram ya sebelumnya ya. Oke? Buat kalian yang belum, follow Instagram at Ado Dido, biar kalian nggak ketinggalan info dan event Pokemonku. Oke? Tapi di sini aku udah kasih tau kalian lagi. Nah, yang pertama Pokemon yang bisa keluar adalah si Ponyard. Ya, jadi Ponyard itu adalah Pokemon yang baru dari telur 12 km. Tipenya adalah Dark and Steel ya. Ponyard. Keren banget. Kalau kalian punya 50 candy Ponyard, nanti kalian bisa evolve si Ponyard menjadi si B-Sharp. Keren. Pokemonnya keren banget ya. Yang kedua Pokemon baru ya adalah si Falleby. Falleby ini lucu banget ya. Tipenya adalah Dark and Flying ya. Dark and Flying dan Falleby ini, kalau misalkan kalian punya 50 candy, bisa di evolve menjadi si Mandibas ya. Mandibas ini juga keren. Cukup tebel sepertinya ya. Kayaknya ini bagus untuk PVP ya. Tipenya adalah Dark and Flying. Dan yang ketiga Pokemon barunya adalah si Sandile. Sandile ini tipenya adalah Ground and Dark. Ya, Ground and Dark. Dan kalian kalau misalkan punya 25 candy Sandile, kalian bisa evolve dia menjadi Krokrok. Dan juga kalau misalkan kalian udah punya 100 candy lagi, kalian bisa evolve dia menjadi si Krokodile. Oke, menipun Dark and Ground. Keren banget ya. Sik. Itu dia Pokemon baru yang kalian bisa dapetin dari telur 12 kg. Apakah kalian udah dapet Pokemon-Pokemon ini? Coba kalian tulis di komen dulu ya. Kalian tulis di komen. Kalian udah dapet Pokemon baru apa dari telur 12 kg? Oke, coba tulis di komen ya. Kalian dapet Pokemon baru apa dari telur 12 kg ini? Tulis di komen ya. Oke, tulis di komen. Udah? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, Pokemon yang bisa kita dapetkan itu adalah Dino ya. Dino itu, wah langka sih ya. Aku juga mau kalau dapet Dino ya. Apalagi Shiny Dino. Wah, sangat amat langka. Itu dia. Aku mau dapet Dino. Terus Pokemon yang biasa-biasa aja ya. Itu mungkin ada si Scraggie, Larvitar, dan Absol ya. Kalau Larvitar kalau dapet IV bagus, ya oke lah. Kalau Absol dapet Shiny-nya, oke lah ya. Yang paling bagus adalah dapet Poneot, Falleby, dan juga Sandile karena Pokemon baru. Dan juga Dino karena dia adalah Pokemon yang sangat langka untuk saat ini. Yang biasa aja adalah Scraggie, Larvitar, dan Absol. Tapi ada satu lagi nih. Telur Zong. Satu di antara delapan yang akan keluar adalah Trabish. Trabish tipenya Poison ya. Itu. Itu adalah Zong-nya ya. Tapi kalian mungkin nggak terlalu takut ya sama si Trabish ini. Karena satu di antara delapan, masa kalian dapetnya Trabish ya. Itu mungkin kalian terlalu sial. Jadi jangan sampai dapet Trabish. Aku sih kayaknya nggak, nggak, mungkin nggak akan dapet Trabish ya. Karena, kan kalian tau ya, aku kalau netesin telur 10 kilo kan, udah sial terus, udah dapet Vibas terus ya kan. Selalu aja telur 10 kilo dapetnya Vibas. Karena kesialanku udah terbuang. Nih sana telur 10 kilo. Aku yakin ya, telur 12 kilo. Ini adalah kesempatanku mendapatkan hokiku. Cuan. Kita akan segera mencari telur ini ya, dengan mengalarkan tim Goroket Leader. Kita langsung tetesin aja. Oke, let's go. Go, go, go. Oke, aku udah ngalahin Syaira. Sorry, Handia. Aku harus mengalahkanmu untuk mencari telur ya. Yuin. Mana telur merah aku kasih? Max Riva. Loh, kok nggak dapet telur? Wah, ada yang penuh nih kayaknya ya. Yaudah nggak apa-apa. Rescue Pokemon. Oh! Shiny Drowzee. Shiny Shadow Drowzee. Oh my God. Aku udah dapet telur, tapi dapet Shiny Shadow Drowzee. Hehehe. Aneh banget ya. Padahal aku udah ngosongin beli telur, aku udah ngosongin storage. Yaudah lah, bodoh apa. Yang penting, Shiny Shadow Drowzee. Inilah yang aku bilang, aku nggak bakalan sial ya. Ini, ini, aku juga ya. Mengejar-ngejar Excellent Drow. Aku seneng banget, mengejar-ngejar telur 12 kilo. Langsung dapet Shiny Shadow Drowzee. Pertama kali ngelawan Sierra yang baru ya. Inilah pasukannya Sierra yang baru. 6 candy ya. Langsung dapet Shiny Shadow Drowzee. Meskipun aku tadi nggak tau kenapa nggak dapet telur 12 kilo ya. Nggak apa-apa kayaknya seperti ini. Yang penting, Shiny Shadow Drowzee. Yes. Aneh banget ya. Kita kasih nama dulu deh ya. Drowzee. Ini tuh ya, karena Drowzee dari Sierra. Drowzee. Ehehe. Yes. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi untuk ngalahin tim Gorokan Linter yang lain biar dapet telur 12 kilo. Aku juga nggak tau benerannya kenapa aku tadi nggak dapet telur. Oke, aku udah ngalahin si Cliff ya. Sekarang, aku harus dapet telur 12 kilo ya. Semua udah aku kosongin. You win. Come on. Stardust, oke. Nah, ini dia yang aku cari. Telur 12 kilometer warna merah ya. Sip, 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 sip. Bagus. Semoga bisa dapet shiny juga ya. Shiny Omnite. Come on. 9 bola. Shiny Omnite. Aduh, yang sekarang. Yang penting, aku udah dapet telur 12 kilometer pertama aku ya. Kita langsung ketesin ya. Kita langsung menetaskan telur ini ya. Asik. Dapet Pokemon baru. Gacha. Oke, Omnite Baskal. Oke, aku akan netesin dulu telur 12 kilometer yang pertama ini ya. Kita langsung netesin karena aku mau sekalian keluar mau beli makan ya. Oke, aku mau keluar dulu sambil netesin larini. Nanti semoga pas pulang udah bisa netes. Oke, let's go. Aku pergi dulu. Go, go, go. Oke, oke, oke. Aku udah balik ya. Telur aku udah netes. Oke, Poneer, Pallaby, atau Sendai, atau Shiny Dino juga gak apa-apa. Please ya. Akhirnya netes juga ya. Kita berdoa. Semoga aku pengennya Poneer aja deh. Poneer, karena dia betulnya kan keren tuh ya. Kalau sial, ya mungkin aku bisa dapet Absol, ataupun Lartitar, atau Scraggie. kan ya. Beda, gak apa-apa. Tapi gak mungkin kalau dapet terabis ya. Satu dari depan gak mungkin dapet terabis. Ini pasti Pallaby. Pallaby sih. Kayaknya Pallaby. Ternyata! Oh no 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 Oh no 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 selamat menikmati 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 kenapa? selamat menikmati 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 Nihantik 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 emang gak ada akhlak Tinggal 1 telur Let's go Last egg 12 KM egg Give me new Pokemon Sandile Ataupun Si Fallaby Salah satu oke lah Aku ikhlas Yang lalu biarlah berlalu Udah gak apa-apa Yang lalu biarlah berlalu Aku udah gak mempermasalahin itu Menatap masa depan My last egg Optimistic Yang lalu 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 Udah Udah Aku mau ke rehabilitasi ke jiwa dulu Udah Nyerah Nyerah Done 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 Yang lalu Yang lalu Yang lalu Yang lalu Yang lalu Yang lalu